Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini adalah siang sesudah sholat jumat di masjidil haram penuh luar biasa Alhamdulillah tadi bisa melaksanakan sholat di dalam masjid hanya pada waktu keluarnya itu betul-betul penuh perjuangan ya jadi seperti ini ya di sini nih ramai banget ini mau isi jam-jam lagi nggak Alhamdulillah hari ini cuaca cukup sejuk nggak terlalu panas atau terlalu dingin tadi saya belum cek sih berapa ya coba yuk kita mau isi jam-jam dulu jadi nggak usah di dalam sekarang di luar pun sudah tersedia ya air jam-jam ya kita mau isi katanya nih udah ini orang-orang pada berebutan jadi disini glasnya sudah disediakan dari plastik tinggal duang dan tetap sampahnya juga tersedia di sini ya mau dipakai kubur-kubur dipakai apa mau dipakai buat apapun dimaksimalkan ini yang nggak dingin tapi ada juga yang tulisannya kual dingin-dingin kita biasanya beberapa orang bawa botol-botol kosong kemudian juga ada yang beli wadahnya nah ini gratis semua nih semua di Sumatan full mau isi airnya kemudian isi botolnya ya yuk udah jadi tadi penuh banget di dalam ya tadi saya masuk ke pintu sini nggak bisa akhirnya kalau pintu yang sebelah sana diarahkan ke bawah inilah laporan dari masih di dalam padahal waktu sesudah sholat jumat guys penuh banget dan apalagi ini menjelang akhir tahun di mana banyak juga ya yang menghabiskan waktunya ini di sini akhir tahun jadi kalau kita tadi terlambat kita akan sholatnya di luar di sini nih tapi Alhamdulillah tadi disini di gate 88 ditutup kita ke pinggir sana dan bisa masuk kalau berdesak-desakan dengan membaca bismillah kita akan kembali ke hotel kita ya yaitu di jam-jam tower ini nanti ada beberapa tower nah ini dia guys ini suasananya penuh banget kita sepada ini ya orang yang mau ke masjid maupun yang pulang dari masjid sedangkan yang di sini nih ada dorong-dorongan kita setak di sini menunggu jalan ini ya bisa lewat siapa ada yang kehilangan oh katanya ini ada yang kehilangan ya jangan di jalan ini ngasih yang harus ada yang bantu dulu kalau jatuh rata orang ada jalan ini di sini iya oh kehilangan siapa saudaranya tau ini udah di luar ya ini di dalam siapa saudara aku LIKE iya 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 solo video nya koyang-koyang maaf ya karena memang condisinya juga harus berdesak-desakan kita akan menuju ke jam jam tower hotel kita langsung kita akan makan siang di hotel jadi pagi siang sore dan cukup dekat ya kalau kita yang hotelnya di area jam jam tower sesudah untuk menuju ke jam jam tower pun ini luar biasa padasnya nih guys nah ini ya teman-teman Alhamdulillah tadi sudah bisa ikut mendengarkan shakobah juk'at dan juga ikut shalat juk'at jadi yang namanya apa ID card itu betul-betul harus tetap dibawa kalau kesini karena takutnya nanti pada waktu bergesak-gesakan dengan temannya atau saudaranya itu terlepas kalau bingung bisa ini bisa dibantu orang yang bertemu seperti ini teman-teman ini orang yang baru masuk dan mau melaksanakan umroh ini petugasnya sebetulnya banyak banget yang mengatur ya dan petugasnya tegas-tegas yuk nah ini petugasnya yang tegas-tegas kalau nggak bisa kita selalu bisa bertanya walaupun petugasnya kelihatannya galak tapi mereka membantu banget jadi kita harus tahu nih patokannya masuk hotel tuh dimana hotel kita dimana kita ke arah sana anak kita hotelnya di sini jadi ingat-ingat ada yang ke arah Misvalah Jabal Omar dan ini diatur ini masih padat nih liat-ingat nah disini nih yang mau waktup kalau gambarnya goyang-goyang maaf ya jadi disini jam-jam tower kalau yang di sofa di sebelah dan di area Jabal Omar temi sekolah itu di sebelah kanan yang ada KFC Hilton ini nih Hilton semua nih nah segitu dulu ya teman-teman untuk laporan dari Masjidil Haram hari ini sesudah sholat Jumat bulan Desember terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai dan kita bisa juga selalu berdoa di Tanah Haram di Tanah Suci Mekah dan Madinah Jajali acana melaporkan dari Masjidil Haram Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh